Halo Bang, logam Na dapat bereaksi dengan air menghasilkan NaOH dan gas H2. Jika sejumlah logam Na bereaksi sempurna dengan 500 ml air menghasilkan larutan dengan pH 13 plus log 2, maka volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut saat STP adalah Oke, kita buat dulu reaksinya dari logam Na bereaksi dengan air menghasilkan NaOH plus H2. Kemudian kita setarakan, di ruas kiri ada 1 Na, di ruas kanan juga ada 1, berarti sudah setara. Kemudian di ruas kiri ada 1 O, di ruas kanan juga ada 1. Sedangkan di ruas kiri ada 2 H, namun di ruas kanan ada 1, namun di ruas kanan ada 2 ditambah 1 jadi 3, sehingga untuk setara kita tambahkan koefisien setengah di depan H2. Atau kita dapat menghilangkan H2-nya dengan mengalihkan 2 ke semuanya. Jadi 2 Na ditambah 2 H2O menjadi 2 NaOH plus H2. Kemudian diketahui pH larutannya 13 plus log 2, berdasarkan pH ditambah POH sama dengan 14, jadi kita dapat menghitung POH-nya adalah 14 dikurang 13 plus log 2. Jadi POH-nya adalah 14 dikurang 13, 1 min log 2. Kemudian kita dapat mencari konsentrasi dari OH-nya, yaitu 10 pangkat min 1. Kemudian POH adalah log dari OH-. Kemudian POH adalah min log dari konsentrasi OH-, sama dengan 1 min log 2 atau sama saja dengan log OH-. Kita kalikan min semua, jadi log 2 min 1. Jadi konsentrasi OH-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 1. Seperti yang kita tahu, NaOH adalah basa kuat. Jadi untuk basa kuat, kita menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan molaritas dikali dengan valensi dari OH-nya. Di NaOH, valensinya sama dengan 1. Jadi konsentrasi OH-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 1, sama dengan molaritas, rumusnya adalah mol per volume dikali 1. Jadi kita dapat 2 kali 10 pangkat min 1, sama dengan mol NaOH per volumenya, yaitu 500 ml air atau 0,5 liter. Jadi kita dapat mol-nya adalah 0,1 mol. Kemudian kita dapat mencari mol H2 menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien H2 adalah 1, kemudian koefisien NaOH 2 dikali mol NaOH yaitu 0,1. Jadi kita dapatkan mol H2-nya 0,05. Kemudian volume H2 saat STP adalah mol H2 dikali 22,4 sama dengan 0,05 dikali 22,4. Hasilnya adalah 1,12 liter. Jadi jawabannya adalah A. Tetap semangat dan sampai jumpa.